Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar ikro ke enam halaman. Berapa, Bu Ratna? 17, ya? Silahkan, Bu Ratna dimulai. Masya Allah, itu lagunya LR Ilir ya, baik turun. Belajar, Pak. Gak apa-apa. Jadi kalau yang panjang gini, untuk kita yang belajar, belum, sebaiknya, sebaiknya dibagi dua kayak gini ya. Gitu ya, iya. Wa nukh rijulahu yaumal qiyamati kitabah Bagi dua baru ya. Yaumal qiyamati kitabah Yaumal qiyamati kitabah Ya, itu ya, walaupun nada itu kan harus perlu dilatih. Ini sudah gak terbata-bata, cuman lagunya masih LR Ilir aja masih. Jadi belum stabil. Namanya kan melatih. Melatih lagu gak gampang. Itu makanya sekarang dilatih di sini. Yang ini, yang pendek dulu nih. Melatih lagunya, kalau yang pendek lebih enak. Yuk terus, coba dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mim-ma-il-so-did Itu tinggal penekanan aja. Tinggal beda aja. Jadi sekali lagi, kalau belajar lagu, madu bi yang satu alif itu jadi nambah. Madu wajib yang asalnya lima rokat jadi nambah. Karena demi keindahan lagu kan. Kalau baca biasa kan. Mim-ma-il-so-did Itu, baca-baca. Kalau lagu agak ditambah. Mim-ma-il-so-did Mim aja, guna aja, igom-biguna biasanya kan satu alif. Ini agak nambah. Mim-ma-il-so-did Gitu, coba ayo berani. Berani nambah. Yang mana usah ulang lagi? Boleh diulang lagi. Aduh, ulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok aduh. Mim, takut salah. Jangan, jangan takut salah. Kayak tadi malam Mbak Eka ya. Suaranya diulang-ulang. Akhirnya ketemunya yaudahlah Mbak Eka. Ternyata Mbak Eka memang suaranya tomboy. Tinggal di tamah-e-nya aja. Akhirnya kok ketemu. Saya yang mengadakan penelitian riset. Oh ini suara-barat tadi gimana ini. Tinggal PD-nya aja ya. Mem-ma-ing-so-did Mem-ma-ing-so-did Tuh bisa ya. Mem-ma-ing-so-did Nah nanti rekaman ini diulang-ulang ya. Karena memang lagu harus mengulang. Harus banyak pengulangan. Bullshit. Omong kosong yang namanya artis, yang namanya penyanyi, gak pernah latihan lagu. Itu mereka penyanyi itu sampai hafal lagu-lagunya dia. Karena tiap diulang terus penataan nada dengan alat musik dan segalanya. Mereka sampai hafal. Bahkan mohon maaf kadang-kadang mereka gak bisa bahasa Arab. Tapi kok mereka pintar nyanyi Arab ya? Banyak yang seperti itu. Dia gak bisa bahasa Inggris. Kok dia bisa nyanyi bahasa Inggris? Karena sering diulang. Nah sama aja ini kan Quran. Bahasa Arab ini Quran kayak. Sering dilatih insyaAllah ya. Kemudian. Mangsalah. Min abaihim. Coba. Mangsalah. Min abaihim. Min abaihim. Min abaihim. Mangsalah. Min abaihim. Coba. Mangsalah. Min abaihim. InsyaAllah belum indah ya. Belum. Udah sekuat ini loh. MasyaAllah. Belum. Itu ada benih-benih. Minnya tetap idahar ya. Jangan mentang-mentang lagu. Minnya ditahan. Panjangin. Minnya kan. Min A nya idahar. Iya. Jangan mentang-mentang lagu. Nah jadi gini ya. Panjangin. Mangsalah. Min abaihim. Min abaihim. Jadi segera ke huruf berikutnya. Coba lagi. Mangsalah. Min abaihim. Min A. Tekan di A. Ada mad badal. Mad badal. Mangsalah. Min abaihim. Jadi kalau belajar tajuan sama Mbak EKG gampang. Dia udah pinter banget. Tapi kalau belajar lagu. Susah. Baiknya juga. Masih jeblok ya. Ini bagi dua nih yang ini ya. Bagi sampai. Yang berikutnya sampai. Anhum kaiduhum. Sampai sini. Atau sampai syai'ah kuatnya. Kalau kuat semua boleh. Biasanya lagu dibagi dua. Coba. Yauma. Yang bawah. Bismillah. Yawma la yughni anahum kaiduhum shay'ah. Kaiduhum. 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 Yawma la yughni anahum kaiduhum shay'ah. Yawma la yawma la yughni anahum kaiduhum shay'ah. Kaiduhum shay'ah wa la yughni anahum yung syar'un. Kaiduhum shay'ah wa la yughni anahum yung syar'un. Tinggal dilatih ya. Sekarang. Faliya Umar. Ini bagi dimana? Kalau lebih enak bagi dua. Walayus riks. Yux riks gitu ya. Walayus riks betul. Berhentinya. Faliya al amalang shay'ah wa la yush riks. Terus. Walayus riks. Biya ibadah Rabbihi ahadah. Ada ya tinggal ngalusin aja. Faliya al amalang shay'ah wa la yush riks. Walayus riks bi'ibadati Rabbihi ahadah. Ya kau latih. Dengerin latih diulang-ulang. Terus kolum. Sampai shod gitu ya Seth. Bisa. Ming shod. Wama ufiratun khoyir. Sampai situ aja yang enak. Kalau disitu min shodakoh. Kalau mau disitu. Ming shodakoh. Bukan min shod ya. Ada shodakoh itu mah. Gabung. Ya udah. Ming shodakoh. Ming shodakoh. Dari khoyir boleh. Min shodakoh boleh. Min shodakoh boleh. Dimana aja boleh. Khollum. Kho. Orang Jawa nih. Khollum. Bukan khollum. Khollum. Ucapan yang baik. Dan pemaaf. Kasih sayang. Itu lebih baik daripada kita ngasih orang. Tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan penerimanya. Kamu minta melulu gini. Kalau mau ngasih ya kasih. Kalau enggak jangan. Mohon maaf. Hari ini saya belum ada. Kalau dikasih kasih. Kalau enggak jangan. Maksudnya dikasih tapi. Kamu mah minta melulu. Nah itu jangan. Kalau mau ngasih ya kasih aja. Kalau enggak ngasih ya. Ucapan juga dengan kata-kata yang baik. Ya silahkan. Khollum. Ma. Bukan Ma. 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 Ya. Khollum ba'rufu wa maghfirotun khairum min sodakoh. Ya bagus. Terus. Min sodakoh ti yatsba'u ha'azad. Ini kalau tinggal kecamatan udah menang. Itu udah ada lagu. Dan dilatih ya. Udah bagus. Tinggal disedepin lagi. Khollum ba'rufu wa maghfirotun khairum min sodakati yatba'uha adha. Eheh adha. Itu diulang. Nanti pokoknya mah mas Imam mau cepat pulang aja. Ngapain mas pulang? Aku mau dengerin bunda ngaji. Katanya gitu dia. Dia pokoknya mah. Ingat gak barat. Ingat gak barat nak. Nah. Saya baru paham ya ternyata makanan itu tergantung lidah pertama. Kalau kita lidah pertama makan di tempat itu enak. Itu pengen selalu kesitu. Ya. Itu. Sama ngaji juga begitu. Kalau udah enak nyaman. Yang bacanya enak. Yang dengerinnya juga enak. Kadang-kadang ada orang. Kok dia baca Quran tapi kok gak enak kan. Kadang-kadang pada turun. Kenapa mau dengerin. Ah gak enak kan. Gitu. Jadi nah ini. Lagunya ya. Lagu itu dilatih. Kamu udah bisa bacanya. Udah bisa lagunya. Cuman tinggal harmoninya aja ya. Yang bawah nih. Watulahim. Watulahim bangedud. Jangan mang. Ihpanya jangan mang. Kalau mang itu kalau ketemu kap dan kop. Engnya banget. Ini ada N-nya nih ya. Mang. Jangan ong banget. Watulahim bangedud. Jangan mangdud. Kalau ketemu kap dan kop. Iya. Kalau ini ihpanya ada. Tapi jangan kentara gitu. Jangan ong langsung. Watulahim bangedud. Coba lagi. Baik-baik. Saya catat. Watulahim bangedud. Saya pikir kalau tajunya kamu udah pinter lama. Tidak bisa. Ini watulahim udah bisa kan? Him jadi apa? Him. Watulahim. Jadi apa? Biguna. Idgom pakai idgom dulu. Idgom. Biguna. Kenapa idgom biguna? Kenapa idgom biguna? Karena Tanwin bertemu dengan mim. Man jadi apa? Man. Man. Ini yang ini. Man. Man. Jadi apa? Kenapa idgom? Idgom. Karena nun mati bertemu dengan do. Do. Do nya jadi apa? Do. Matobi. Kalau dihentikan. Mangdud. Mangdud. Siapa nama saya? Bukan. Bukan kol kol lah Ustaz. Iya ada dua di situ hukumnya. Nama saya dulu. Mat Aridri Sukun. Mat Aridri Sukun dan. Itu kol kolah kubro. Menantangin tapi belum bisa. Kol kolah kubro. Iya kan kol kolah ini. Ada dua di sini. Karena dihentikan jadi ada dua hukum. Kalau gak dihentikan dua-duanya gak ada. Kok gak ada? Gak ada. Kol kolahnya gak ada. Mat Aridri Sukunnya gak ada. Yang ada apa? Mandudil. Jadi idgom bila guna. Karena Tanwin ketemu elam. Jadi ada hukum di sini. Mat Aridri Sukun dan kol kolah kubro. Kalau dihentikan. Oh iya kan. Tak ada. Tak ada kol kolah. Tak ada Mat Aridri Sukun. Adanya. Ya hukum tanwin dengan elam. Idgom bila guna. Bila guna. Oh oke. Terus lahuk. Terus ya. Lahudur. Jangan dur. Itu orang Sunda saya itu dulu. Audu. Audu ya. Itu orang Sunda itu umumnya Audu. Kalau orang Betawi Auju. Coba kalau gak percaya ya. Auju. Orang manapun yang udah belajar. Jangan Auju. Jangan Audu. Tapi Audu. Ya. Lahudur. Lahu zurriyatung du'afa. Salah. 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 Lahu zurriyatung du'afa. Lahu zurriyatung du'afa. Tinggal dilembutin. Lahu zurriyatung du'afa. Lahu zurriyatung du'afa. Lahu zurriyatung du'afa. Lahu zurriyatung du'afa. Bukankah mahu wajib itu cuma lima ketukan. Tapi kenyataannya kalau lagu agak gitu ya. Paham ya. Ya. Kalau ngaji biasa jangan. Lahu zurriyatung du'afa. Gitu doang. Tapi kalau lagu harus dibuat manis gitu. Lahu zurriyatung du'afa. Yang bawah bagi dua. Sampai amsal boleh. Sampai wakul entabarna boleh. Sampai mana enaknya. Enaknya sih biasa sampai amsal. Amsal. Wakul lang. Bukan karena lagu L-nya jadi ditahan. Lami itu kan bukan nun. Kalau nun dan mim guna. Ini enggak ditahan. Jangan lebay. Mentang-mentang lagian lagu. Bukan yang baik kata dimangun. Lalu berlebihan. Lalu berlebihan. Lalu berlebihan. Lalu berlebihan. Kenapa? Kan demi lagu. Salah. Di situ enggak ada. Wakul lang. Langnya boleh. Karena ifa ditahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ke salon. Ke kape. Ke tempat makanan. Yang enak-enak deh. Bukan mau kayak baik. Dikmatin. Ke dukun beranak. Buru-buru gitu kan. Bukan. Ini perjalanan santai. Lagi wisata ke mana. Ke laut. Ke pantai. Jadi jangan buru-buru. Ayo. Nyantai aja. Ya. Wakul lang dorobakna lahul amsal. Bagus. Terus. Lahul amsal. Wakul lang. Et. Wakul. Kenapa ditahan? El-nya emang enggak ditahan. Oh iya ulang lagi. Tadi tajuk. Yang ditahannya Wakul langnya. Ya dari lahul amsal. Lahul amsal. Cool. Yang ditahan yang? Yang langnya. Ikhfanya. Kayak tadi Mbak Eka ya. Iyamatatitubat. Tutan. Jangan. Tutan. Ikhfanya yang ditahan. Wakul lang. Langnya yang ditahan. Wakulnya enggak. Lambertasjid kan enggak ditahan. Wakul lang. Ikhfak bisa ditahan Ustaz? Harus ditahan satu alif minima. Baik. Baik. Lahul amsal. Wakul lang. Tapi jangan buru-buru juga. Lahul amsal. Wakul lang. Ikhfanya ditahan. Ikhfanya yang ditahan. Lahul amsal. Wakul lang. Tabbaranata. Karena jadi tobi ya. Tabbaranata. Tabbaranata. Dari tadi saya. Tabbaranata. Iya. Apa-apa ya. Lahul amsal. Wakul lang. Tabbaranata. Tabbaranata. Bagus itu juga ya. Cuman. Ibaratnya lagunya belum meliuk ya. Belum mendayu-dayu. Itu kan kalau lagu kan kayak burung perindu ya. Jadi ada gimana gitu. Bagus gitu. Kalau mau dilembutin. Berarti hari-hari. Karena tadi juga buru ini sama. Ternyata dengan lagu. Akan nyangkut gitu ya. Perpaduan dari huruf ke hurufnya. Begini ya. Wa kullen barabna lahul amsal. Lahul amsal. Wa kullen tabbarna tatbira. Jadi indah ya. Jadi ada penekanan. Ada nada naik turunnya gitu. Jadi jangan datar. Kalau mau datar. Datar sekalian. Kalau mau datar. Lagunya Bu Eka ya. Tempo dulu. Wa kullen barabna lahul amsal. Lahul amsal. Wa kullen tabbarna tatbira. Enak juga. Gak masalah gitu juga ya. Jadi mau yang mengambil resiko lagunya berliuk-liuk-liuk. Apa yang datar. Yang gak boleh. Lagunya tinggi jadi datar. Misalkan. Wa kullen tabbarna. Nah itu. Tinggi belum sampai udah turun. Itu yang membuat sumbang. Nada itu. Jadi kalau memang belum berani tinggi. Datar dulu. Udah datar. Mencoba tinggi. Jadi kalau sudah tinggi. Jangan langsung turun. Jangan kayak orang yang udah jadi menteri. Langsung turun di penjara. Itu jatuh. Jangan. Jadi naiknya alami. Turunnya juga alami. Paham ya? Jadi interval lagunya manis. Nanti kamu latih ya. Wa kullen wa kullen barabunna lahul amsala. Lahul amsala wa kullen tabbarna tatbira. Kamu juga harus paham. Yang mana yang ditahan. Mana yang dilepas. Kalau idahar dilepas. Kalau wa kullen ini dilepas. Jangan wa kullen. Banyak juga yang kori. Keenakan gitu. Di sini. Wa kullen. Ya ampun. Gak boleh. Wa kullen. Yang ditahan diikhfanya. Mau nyoba apa mau ke bawah? Ayo. Pilih. Demokrasi. Mau nyoba lagi? Boleh. Silahkan. Bawa apa ulang Ustaz? Boleh. Terserah kan. Sekarapmu. Sekarapmu. Kan ada rekaman. Rekaman itu saya harus. Kamu setiap hari harus ngulang seperti ini. Kalau pengen bagus. Kalau pengen biasa-biasa. Biasa-biasa baik gak usah. Gak usah repot-repot. Baca. Baca mah kamu udah pinter. Tapi kan kita pengen nilai kelebihan sunnah. Bahkan kata Nabi tidak termasuk umatku. Orang yang tidak membaguskan suara baca Qur'annya. Ya Ustaz. Mau diulang apa? Ya. Ulang-ulang. Ulang Ustaz. Monggo. Monggo. Tak. Kena jadi to dari tadi. Padahal tau ya. Ulang. Itu ta ya. Kalau refleks. Jadi. Di lidahnya masih ke ta. Masih ke to. Eh lah apa-apa. Lahul amsal. Lahul amsal. Lahul amal. Lahul amal. Lahul amal. Lahul amal. Lahul amal. Bagus. Kemudian. Tinggal dilatih. Dilatih ngelik-kliknya aja ya. Itu perlu latihan. Itu perlu pengulangan. Perlu latihan. Baru jadi keindahan. Saya masih ingat dulu lagi SMSD kelas 3. Saya disuruh ikut latihan vokal. Untuk 17 Agustus. Latihannya tiap sore ke ibu guru. Ke rumah ibu guru. Tampilnya cuman setengah jam juga kagak. Saya bilang ya lama latihannya. Udah gitu saya salah lagi. Harusnya kan biasanya tangannya tuh orang-orang pada ke kanan dulu. Eh saya ke kiri dulu. Itu ada di pos di foto lagi. Itu latihan. Udah dilatih tiap hari ya. Padahal latihannya bagus ya Ustadz. Latihannya bagus. Tiap hari pula gitu. Latihannya lebih lama daripada pentasnya. Tapi itulah. Itu ibarat kehidupannya seperti itu. Tapi bagaimanapun latihannya kita bernilai ibadah. Itu aja. Yuk yang bawah. Bukan. Wakol azza. Janya panjang. Masnya ada E-nya ya. Itu udah dibuang sama teh hati. Mas. Udah bagus itu ya. Jangan bilang jelek. Cuman belum sedap gitu. Ibarat kue bolu tuh belum empuk. Gimana gitu ya. Masih. Jadi kue bolunya jadi enak. Enak dimakan juga. Bantet-bantet juga enak gitu ya. Cuman belum mengembang. Ini ya. Wa kalah. Wa kalah. Masih. 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 Kamu latih. Ada rekamannya. Kalau gak ngelatih dosa ya. Harus dilatih. Kok dosa. Iya kan. Kan itu tadi. Tidak termasuk umatku. Orang yang tidak berusaha. Berusaha dulu. Dan kamu udah bagus. Tinggal selangkah lagi. Ngegelik. Kan saya sering bilang. Bikinlah hidup hari-hari. Hari-harimu indah. Masih mampu. Oh suamiku. Selamat datang. Hidangan. Sudah. Tersedia. Di meja. Makan. Itu kata suaminya. Ibu panas ya. Apa ya. Lagi nanti lagu. Biar indah ya. Dibagi dua. Dibagi dua. Ini. Innamah. Boleh. Boleh. Kalau sampai tamat juga. Sampai akhir juga kuat kayaknya. Coba dulu. Kuat biasanya. Langsung apa? Langsung kayaknya kuat. Iya, iya, iya. Wambangdallapakul innama anaminalmungazirin. Jangan bilang jelek ya. Bagus itu. Cuman belum lagunya aja. Belum penekanannya belum berani gitu ya. Iya. Wambangdallapakul innama faqul innama faqul innama anaminalmudirin. Kok enak? Ini kan yang Pak Ratna beliin. Semua beliin itu. Jadi bukan suaranya, ini alatnya ya. Jadi jangan keliru. Suara saya mah biasa-biasa saja. Predek lah gitu suaranya. Pake alat jadi indah. Beratna kan ada karaoke di situ. Karaoke Quran ya. Coba deh. Kalau malu di ruangan tamu, di kamar dulu deh karakenya bawa ke sana. Baca Quran aja, dienakkan. Ayo yang bawah. Yang bawah. Fidu yatung to'am. Oh jadi yang bikin kurang indah tuh. To'am digituin. Jangan digituin. Ya nih. To'am. Fidu yatung to'am. To'am. Coba. Fidu yatung to'am. Iya. Tungnya kan ikhva ditahan juga ya. Fidu yatung to'am. Fidu yatung to'am. Ini bener yang Bu Ratna bilang. Kalau lagunya pengen bagus, kuasai huruf. Kuasai tajwid panjang pendek dan tajwidnya pula. Karena di tajwid itu kan nanti kita tahu mana yang harus ditahan. Mana yang harus dilepas. Jangan kena lagu yang harusnya idhar ditahan. Jadi jelek gitu kan. Terus bagus. Halalang sekarang. Coba bikin indah. Kebanyakan makan ragi. Ini keras ya. Cuma tinggal dilembutkan ya. Jadi pengembangnya. Bolunya udah jadi. Udah bagus. Cuma pelembutnya kurang. Istilahnya kalau bikin itu tuh pake SP-nya kurang. Jadi kurang mengembang. Gitu kan. Ini. Tinggal latih ya. Terus. Tinggal sedapnya aja. Mudah bagus kok. In hua. Ini idhar. Jangan ditahan. In hua. Jangan ditahan. In hua illa wahyuni. Illanya matabi'i. Illanya matabi'i. Oh iya. Ustaz. Jadi kalau ikhpa itu bisa ditahan? Harus. Harus langsung. Oke. Kalau ikhpa bukan bisa. Harus ditahan. Karena panjangnya satu alim. Saya cadet nih. Kalau ikhpa ditahan. Kalau idhar harus dilepas. Kalau ikhpa ditahan. Kalau idhar dilepas lawannya. Idgom juga ditahan. Terutama idgom bigunah. Tapi kalau idgom bila gunah jangan ditahan. Asal lewat aja. Mir rob bihim jangan. Mir. Jangan. Mir rob bihim. Itu idgom bila gunah jangan ditahan juga. Cuman nyamper dobel doang. Tapi idgom bigunah agak ditahan. Ada ditahan. Jadi yang ditahan itu gunah. Idgom bigunah. Ikhpa. Ikhpa syafawi. Idgomimi. Sudah ditahan. Betul ini. In idhar. Jadi jangan karena lagu. Jangan. Jangan. In huwa. In huwa in la. Yang benar itu. Banyak memang orang yang mengutamakan lagu. Idhaharnya ditahan. Salah. Salah total. Itu gatot. Gatot. Gatot total. In huwa. In huwa in la wahyu yuha. Iwanya mantap bi. Yuha. Iya kan? Iya. In huwa in la wahyu yuha. In huwa in la wahyu yuha. Wahyu yuha. Itu lagu ya. Kalau tanpa lagu sih cukup gini. In huwa in la wahyu yuha. Gitu. Mantap bih satu alif doang. Idgom ditahannya sedikit doang. Tapi untuk lagu biar manis ditahan. Satu alif sampai satu alif setengah. Makan lebih. In huwa in la wahyu yuha. Itu kan hatu cuma satu alif. Tapi kalau di lagu ditambahin. Jadi indah. Gitu ceritanya. Makanya kalau belum bisa jangan berlagu jadi orang. Tapi ini dilatih. Berlagu ya. Bukan berlagu. Berlagu. Berlagu itu ada ketentuannya. Mana yang harus ditahan. Mana yang harus dilepas. Harmonisnya. Harmoninya jadi indah. Kalau salah. Bukannya jelek. Makan jadi salah baca Qur'annya. Yang ini. Sampai pas judulahu boleh. Wasabi boleh. Boleh. Gak apa-apa. Wamin al-layli fasjud lahu fasabih. Kok pas sabih? Kok pas sabih? Kok pas sabih? Gimana? Kok pas sabih? Cuma dilihat. Itu wawu apa fa? Ini kan wawu. Wawu. Wasabi. Kalau fa yang ini tadi benar. Fasjud. Ini wasabi. Mbak Ranta tadi bacanya fa disini. Ini wawu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu-gitu? Memang bisa. Itu antara mata. 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 Penglihatan. Pendengaran. Dengan mulut belum sinkron. Makanya benar. Saya kadang-kadang pikir-pikir begini. Emang ada ya orang yang mau ngaji sama saya? Ini kan gampang. Eh ternyata gak gitu juga. Setiap orang punya kesulitan masing-masing. Punya kemudahan masing-masing. Ternyata harus dilatih. Nah dengan seperti ini berlatih. Jadilah Eka yang pede itu. Murid saya nanti bahkan kepedean. Atin tuh. Kalau udah ngajar tuh woy gitu. Hebat. Harus begitu. Kok sok? Bukan sok. Ngajar harus begitu. Kalau ngajarnya tidak ada pede jangan jadi pengajar. Jadi pendengar aja. Karena guru itu orang pilihan. Pilih untuk mengajar orang. Kalau kita ngajarnya gak sungguh-sungguh. Gak percaya diri. Bagaimana muridnya? Oke? Ayo. Oke Ustaz. Ayo. Bagus. Harusnya itu kan alaqob isaroh ya. Harusnya. Wasabih. Soalnya hara semua ya Ustaz. Cuman susah itu ya. Wasabih. Tapi gak kentara. Itu salah pun ya ke Tenggara. Karena bunyinya wasabih. Wasabih. Agak susah. Ya Tawah. Wasabih. Wasabih. Hulai lang towila. Jadi jangan bilang sama Mas Imam. Kamu ngajar. Belajar sama saya gagal. Udah pinter. Udah bagus. Cuman lagunya. Nah tinggal lagi dilatih gitu ya. Laporan sama suamimu. Suamimu yang capek-capek cari rejeki. Kamu ngaji gak pinter-pinter. Eh jangan salah. Saya udah pinter. Tajwid pun saya udah bisa. Cuman lagunya lagi berlatih biar indah. Biar indah aja. Biar indah aja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keindahannya disitu ya. Yang bikin orang gak bisa tidur itu disitu katanya. Dilatih. Mau dilatih? Mau dilatih nanti apa mau sekarang? Apa mau ke bawah? Ke bawah ya Ustaz. Oke. Ke bawah ini di paginya dimana Ustaz? Ini bisa di Bima Zolamu. Bima Zolamu. Bima Zolamu. Bima Zolamu. Fahum layang tikun. Ulang Ustaz. Iya. Bima Zolamu. Fahum layang tikun. Bentuk pembacaan yang seperti kamu baca barusan. Itu sangat bagus untuk ngajar. Artikulasinya bagus. Wa wako'al awlu alayhim bima Zolamu. Bima Zolamu. Fahum layang tikun. Itu lagi ngajar. Tapi kalau lagu, huruf-huruf itu jangan terlalu tampak. Kalau tampak, harmonisasi lagunya. Kaku ya Ustaz. Kasar. Jelek. Benar. Kaku ya. Jadi kurang cukup begini ya. Suatu hari nanti Mas Imam dan kamu punya waktu kesini main. Ternyata kalau lagu, mulut Pak Ari gak ngebuka. Cuman sekedar aja. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya ngajarin gak ngebuka. Salah kalau yang pemula. Kalau yang lagu gitu ya. Jadi mulut tuh kayak males. Mulut tuh gak ngebuka. Wah-wah-wah. Gak gitu. Cuman sekedar aja. Iya-iya. Sekedar bisa ya. Karena udah dilatih. Makanya buratnya benar. Berarti metode puisi. Metode putus. Metode sentak. Wah-wah-ku'al. Qawlu'alayhim. Bima zolamu. Fahum. La yantikun. Jadi sebelum ke lagu. Itu bagaimana metode sentak-sentak. Diteken-teken yang madbadnya. Gitu ya. Perlu itu. Lagu itu jalan terakhir. Sudah bagus semuanya. Baru diharmoniskan. Gitu ya. Jadi gak usah. Wewek koin. Gak jelek. Nadanya jadi jelek ya. Mulut asal sekedar ngebuka aja. Ya-ya-ya. Qum. Qum yang zurun. Qum yang zurun. Kemudian. Qalel al 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 ara'iki yang zurun. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena alif lamnya bertemu dengan huruf komariah. Yaitu? Apa Ustaz? Iya kan. Huruf komariahnya apa gitu? Apa? Ib gi haja. Bukan. Itu mah huruf komariah. Lam, Lam Ustaz. Ternyata salah juga. Sebetulnya kamu harusnya ngebahasnya begini. Alif lam apa ini alif lam komariah? Kenapa? Nih cirinya ada sukun. Gitu yang gampang. Terus kenapa ada sukun? Nih kamu hitung ya. Nih kamu hitung. Satu alif. Bap lam. Nah huruf ketiga itu huruf penyebabnya. Huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya alif. Alif. Gampang kan? Gitu. Nih kita lihat lagi. Nih ya. Minel kitab alif lam apa nih? Minel alif lam komariah. Nah cirinya ada apa? Ada sukun. Nih sukun. Kenapa ada sukun? Kenapa dibaca? Kenapa ada tanda baca? Tinggal kamu bilang. Tinggal kamu hitung. Huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya kak. Nah gitu kan? Gitu. Gampang. Kirinya dulu. Dan itu kamu bisa ngajarin ke semua orang. Tidak semua orang paham. Itu mah kalau pengen pintar, pengen ngajarin, pengen jadi ustazah. Tapi kalau sekedar bisa baca mah gampang. Gitu aja. Ini samsianya disini ada ini. Waminal ada yang. Ini komariah kan sukun semua. Samsia tuh ini tasdid. Samsia. Tapi ini juga alif lam samsia. Cuman setelah alif lam ketemu elam lagi huruf ketiganya. Ini alif lam apa? Samsia. Kenapa cirinya ada tasdid? Kenapa ada tasdid? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsia itu elam. Dari mana tau nih? Hitung. Satu alif. Kedua apa? Kedua lam. Alam. Ketiganya apa? Ya. Lam juga kan. Lamnya dua. Oh iya. Iya kan? Makanya ini ya ustaz. Kalau alazi gitu. Lain tapi itu mah. Itu mah lain. Isi mausul. Yang itu mah lain. Aladi alati lain itu mah. Oh itu lain. Lain lagi. Ini aja nih. Itu. Ya ya ya. Walaupun bisa itu alif lam ketemu lam bisa juga tapi itu beda-beda-beda-beda pasal gitu ya. Oh. Ini samsia. Ada hukumnya. Ada hukumnya gitu ya. Terusin. Gitu-gitu ya. Nah ini. Alal Aroh. Roknya mah jadi mat apa nih? Roknya matjais. Nah kok jais sih. Emang ketemu apa mat wajib ya? Mat wajib ya? Hamzah apa alif sih hanya ketemunya ini? Ini hamzah dong kan ini nih. Roknya kan mat wajib. Mat wajib. Wajib apa? Mat wajib. Wajib apa? Mutasil. Mat wajib mutasil. Alal Aroh. Yang-yangnya jadi? Yang ikhva. Kenapa ikhva? Karena nun mati ketemu dengan nuzo. Ada berapa huruf ikhva? Ikhva itu ada lima belas. Apa? Apa ya? Selain. Gak boleh ya? Boleh sih itu. Tasa dalal. Zaijin. Tasa sya sodo. Tado. Sago ka. Ya kalau pengen cepat memang selain idhar. Selain idgom. Selain ikhlab. Itu sisanya. Boleh sih gitu. Cuman kan kalau ngajarin orang kan. Ifah yang lima belas. Ya taksa. Dalal. Zaijin. Sin. Sin. Sodot. Tozolamnun. Itu ada kok di lingkasan? Kamu udah punya lingkasan kan? Udah. Udah. Saya baca dari situ. Kira-kira kayak Ibu Eka. Ada. Kurangnya dikasih mertua. Tajwinnya di sini. Kira-kira begitu. Kurangnya dibaca anak-anak. Saya juga. Karena kan ada itunya ya. Ada tajwinnya. Langsung. Jadi itu. Jadi sangat membantu ya. Ini setiap yang hijau. Ternyata panjang. Yang hijau itu bisa matobi. Bisa matasli. Bisa matbadal. Bisa matasila kosira. Pokoknya yang panjang-panjang. Panjangnya satu alip. Dua ketukan. Itu yang hijau. Hurufnya hitam. Tapi setelah hitam ada hijaunya. Atau hurufnya hitam. Di atas hitam itu ada hijau di atasnya. Ada barisnya. Itu yang panjang. Satu alip. Setiap yang merah. Itu kol-kolah. Umumnya kol-kolah sugro. Karena dia sudah mati. Kalau kubro biasanya ada yang warna merah. Ada yang enggak. Itu enak. Yang bawah baca. Langsung apa dipotong Ustaz? Langsung Ustaz. Sekarap mau. Kalau memang ternyata mampu sampai gak apa-apa. Kalau ternyata bagi dua. Semua eksperimen. Oh ternyata gak cukup. Ya udah bagi dua. Coba lu. Gak apa-apa. Saya memberikan keleluasaan. Jadi setiap orang nanti punya. Oh saya ini cukup. Nah udah semuanya. Oh ini gak cukup. Bagi dua. Begitu aja. Oh ternyata prediksinya cukup. Ternyata gak cukup. Ya udah bagi dua. Hidup itu kalau kata Gustur. Jangan dibuat susah. Kok gitu aja. Repot. Repot. Ya udah. Ya ya. Bismillah. Udah bagus cuman ya. Banyak penekanan. Itu sama Pak Atin. Saudaraan ya. Tapi gak. Soalnya takut-takut ini Ustaz. Kayak le gitu Ustaz. Jadi dikankan. Tadi enggak. Enggak hampir ya. Cuman kayaknya saya paham. Kayaknya takut-takut le jadi agak nahan. Takut le jadi. Ya udah lah. Saya maafin lah. Semoga makin lama enggak Ustaz. Insya Allah dilatih. Amin. Jadi kan lagu ini. Insya Allah ketemu ya. Dengan lagu itu. Jadi sudah bisa. Sudah ngira-ngira ya. Oh ternyata napasnya cuma sedikit-sedikit. Udah berhenti aja. Cuman yang masalahnya berhentinya bisa enggak. Nah itu dilatih. Berhentinya dimana. Cara berhentinya gimana. Nah itu faktor-faktor ini ya. Pengalaman. 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 Setelah. Oh saya gak kuat. Saya harus berhenti. Gitu. Jadi jangan gak kuat dipaksain melur itu. Itu babak belur ya. Karena berhenti di situ tinggal ngulang. Nah kaya-kaya gitu. Itu perlu latih ya. Oh pari-pari disini ditandain. Ahadak. Sebetulnya gak gitu juga bisa. Pihim minhum ahadak. Bisa juga. Itu bentuk lagu aja gitu ya. Bentuk. Kalau ibarat ebit mah. Beri jalanan ini. Oh itu cirinya gitu ya. Ciri ebit gimana. Iwan pales gimana. Kan kaya gitu. Mereka punya. Tapi tidak menyalahi. Jangan. Jangan. Minhum ahadak. Nah salah. Itu masalah. Yang penting tidak. Tidak. Menyalahi aturan tajwid. Kalau Quran ya. Kalau lagu-lagu Indonesia mah terserah. Eksperimen aja. Eksperisi masing-masing. Yang bawah. Ya Ustaz. Sudah bagus banget itu. Cuman ihwanya jangan angkungta ya. Ingat-ingat ya. Di catatanmu. Yang eng-eng banget itu. Kalau ketemu kap dan kop. Iya. Tuhan bilang ya. Lupa lagi kap. Sama kop saya catat. Disini cuman amkun. Ada eng ini. Cuman engnya gak banget. Amkun. Selain itu en ada ennya cuman. Ah masih ada ennya. Tapi ifas tetap gitu. Ini kaya gini ya. Kula sanang zuru'an sadaqta amkunta minal kathibin. Coba ulang. Coba ya Ustaz. Kula sanang zuru'an sadaqta amkunta minal kathibin. Itu udah bagus banget. Bagus itu gak? Udah bagus. Cuman belum sedap aja karena masih ketakutan. Belum lepas. Tapi udah bagus itu kaya gitu. Nah minggu ini. Saya masih mikir. Minggu ini. Saya tugaskan. Usahakan minimal seminggu sekali ini dapet. Tolong hubungi Mbak Eka. Tolong belajar surah pendek. Yang ada banyak idahannya itu. Bisa Aro Aita. Bisa apa aja surah pendek. Disitu ada tajwidnya. Terus rekam. Kirim ke saya. Kalau enggak. Jangan harap mau ngaji lagi sama saya. Astaga Allah. Ustaz gitu banget. Oke oke. Maksudnya. Maksudnya dia. Manusia itu kan. Beras semangat. Manusia itu tidak punya motivasi. Terus digini aja. Kemarin saya suruh begitu. Jadi terseran Mbak Ratna ya. Mbak Eka itu Masya Allah. Mbak Atin boleh. Mbak Eka itu sudah banyak pintarnya sekarang. Dia sudah mulai belajar surah-surah pendek. Di surah-surah pendek itu Mbak Eka boleh belajar. Mbak Eka Mbak Ratna boleh belajar tajwid sama dia. Misalnya di Al-Kafirun atau apa aja. Intinya disitu diskusi ya. Kalau nanti ternyata gurunya lebih pintar muridnya enggak masalah juga. Yang penting ada kebersamaan. Coba nanti rasakan sensasinya. Oh iya ya. Ternyata Eka lebih pintar. Rata akan pintar gitu. Itu hebatnya belajar. Belajar teknik yang saya berikan. Jadi kalian jangan pintar sendiri. Saya mau disini pintarnya bersama. Bagaimana waktu itu Bu Yuli. Saya sengaja tuh. Bu Yuli. Tanya tajwid. Enggak siap. Enggak apa-apa. Saya bilang. Saya yang nanya. Saya yang jawab. Iya dia Pak. Agak dia agak ini. Agak berat. Saya ikut aja deh. Gimana Pak. Yaudah. Ini hukumnya apa. Enggak tahu Pak. Ini idar. Kenapa. Enggak tahu Pak. Karena ini. Gitu. Nah abis itu dia berpikir. Waktu itu sih enggak saya suruh. Ternyata dia nyari. Itu ustazah dari Saudi. Ustazah Atin. Dia belajar sama dia tiap hari. Mbak Atin ajarin saya dong. Dengan nada sedih. Saya juga pengen nangis. Pengen sedih juga ya. Saya bilang. Saya dosa enggak ya orang sesedih itu. Tapi setelah itu. Masya Allah pinter tajwidnya sekarang. Bu Yuli tuh. Nah sekarang. Yuli sama Atin. Sekarang Ratna sama Eka ya. Karena Eka itu juga pinter ikrunya. Tajwidnya nyongsep. Nah sekarang udah mulai bisa. Nah dia ditutup. Tutup lebih bisa lagi. Tolong ya. Surat apa aja. Mau beberapa surat. Ternyata nanti legau. Kata Ba Eka. Udah. Jangan satu surat. Kita latihan ini lagi. Alhumajah. Itu banyak tuh tasjid-tasjidnya. Alhumajah. Pokoknya mah cari-cari aja. Intinya belajar bersama. Jangan. Oh kata Pari. Bu Eka tuh pinter. Ternyata lebih pinter saya. Jangan bilang begitu. Karena memang semuanya. Semuanya saya buat formatnya. Supaya pinter bersama gitu loh. Kadang-kadang memang kayak gitu. Kadang-kadang kayak tadi aja. Kenapa sampean? Itu udah tau tak. Dibaca tau lagi. Dibaca tau lagi. Begitu. Nah untuk mensinkron. Kita harus latihan ya. Mudah-mudahan. Nanti kalau Ba Eka ternyata menolak. Bilang sama saya. Biar saya copot jadi orang. Wajib mengajarkan. Wajib berbagi. Tapi kita punya orang timur. Punya adat. Hei Ba Eka. Cepot. Ajarin aku. Jangan gitu. Harus bisa gitu. Maaf ya Pak. Ada waktu nggak? Maaf ya Pak. Bisa kata maaf. Walaupun kepalanya di kita kan udah bilang maaf. Tukang syukur kan gitu. Maaf ya Pak. Kepala orang digundulin kan. Memang profesinya begitu. Ya. Tolong dilatih ya. Selamat baik ya. Iya Pak Ustadz. Terus lagu-lagunya tadi udah bagus. Cuman belum ada cengkok-cengkoknya aja. Karena tadi itu kamu masih memikirkan bacaan. Masih memikirkan hidup. Coba nanti kamu bebas lepas aja. Bereksperimen dengan Mbak Eka ya. Alhamdulillah dia juga lagi dihukum sama saya. Suaranya dia kan tomboy. Cowok banget. Saya bilang bikin cewek deh. Nah Baratna ini kebetulan ada suaranya bulit tapi ada ceweknya nih. Coba latih Mbak Eka biar merdu ya. Itu rindu ya. Baik. Ya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Bila itu bik walidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.